Intro Assalamualaikum, hello foodies kita jumpa lagi dengan channel dapur si gendis pada video kali ini kita akan memasak sate jamur tiram siapkan jamur tiram kemudian tusukkan sate dan ini untuk bumbu sambelnya ada cabai rawit 2 siung bawang merah 1 helai daun jeruk dan 1 tomat kemudian kecap foodies jangan lupa ini untuk bumbu tumisnya foodies sepucuk sendok teh garam kemudian capi rawit bawang merah dan bawang putih rohiko sebagai penyedep rasa langkah pertama kita haluskan bumbu yang untuk menumisnya foodies jika sudah halus kemudian kita masukkan ke dalam minyak yang sudah panas tunggu sampai harum lalu kita masukkan jamur tiramnya foodies diamkan nanti dia keluar sendiri foodies airnya nanti dikasih air nah seperti ini foodies jangan lupa tambahkan rohikonya tambahkan juga kecap sedikit saja foodies kecapnya jika sudah matang seperti ini ya foodies penampakannya kemudian kita membuat sambalnya foodies sambal kecap dari daun jeruk foodies dan cabai rawit kemudian bawang merah dan tomat foodies kita potong iris semua ya foodies dan tomat foodies kecil-kecil seperti ini kemudian masukkan ke dalam wadah lalu tambahkan sedikit garam dan tambahkan kecap dan tambahkan kecap kita aduk foodies nah sekarang kita membuat satenya foodies tusukkan ke dalam tusukan sate jamur yang sudah ditumis tadi foodies nah seperti ini ya foodies selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kira-kira seperti ini ya foodies kemudian kita panggang ke dalam panggangan foodies tunggu sampai agak mengering foodies jamur tiramnya nah ini dia foodies sate jamur tiram nanti kita cocokkan ke dalam sambil kecapnya tadi foodies rasanya sangat mantap jangan lupa foodies dukung terus channel ini dengan cara subscribe bagi yang belum subscribe dan jangan lupa di rumah dicobain ya foodies terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati